Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Totos Study. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal di pelajar kelas 12. Sebenarnya bukan satu soal ya, dua soal ya. Ini satu topik ya. Kita mau menghitung asimtot tegak suatu fungsi. Asimtot itu ada asimtot tegak, asimtot data, asimtot miring. Ya kira-kira gitu ya. Ini biasanya diajarkan di matematika kelas 12 untuk kulit-kulit 2013. Tapi bisa di panas saja ya. Oke, pertama-tama kita buat catatan dulu ya. Apa sih asimtot? Nah ini ada yang bacanya asimtot. Ada yang bacanya asimtut. Ya itu, terserah ya. Nah, sebenarnya kalau pakai bahasa sehari-hari, asimtot itu adalah suatu garis gitu ya. Ada garis nih. Ya memang persamaan garis ini nanti ya, kita ketemunya. Itu didekati. Tapi tidak dikenai. Gitu ya. Apa ini ya? Nah, jadi gini. Misalnya ya. Kalau asimtot kita contoh dulu ya. Yang ini ya. Asimtot tegak. Asimtot tegak itu misalnya. Namanya tegak ya. Nah, misalnya ini ada yang garis nih. Nah, gitu. Nah, si kufanya itu... ...medekati dia. Misalnya gitu ya. Nah, misalnya... ...gitu aja deh. Nah, gitu tuh. Jadi mendekati dia. Tapi gak kena-kena kesana. Kira-kira gitu. Sebenarnya ada lagi. Asimtot datar. Nah, asimtot datar apa ya? Nah, asimtot datar berarti yang bentuknya mendatar. Nah, misalnya... ...kita juga dulu pernah mengejalkannya ya. Untuk... ...exponin logaritma. Nah, kira-kira gitu ya. Ada tuh. Nah, jadi misalnya... Nah, begitu. Jadi, gak pernah... ...gak boleh... ...ininya negatif ya. Sumbu X-nya gitu ya. Ini asimtot pendatar. Nah, gitu. Sumbu C-nya. Ya, bukan sumbu X-nya. Ya. Lalu ada lagi asimtot miring. Nah, asimtot miring bagaimana? Misalnya... Nah, ada ini. Nah, ini di sini. Kalau tadi asimtotnya yang ini ya. Tuh. Mendatar ya. Oke. Yang ini ya. Nah, misalnya gufanya itu... ...asimtot miring ya. Uh, begitu. Misalnya ya. Jadi... Tapi gak kena-kena nih. Mendekati gas itu. Nah, kira-kira gitu. Ya. Nah, kali ini kita mau mengejarkan asimtot tegak. Nah, untuk pecahan... ...ini caranya mudah. Caranya itu adalah... ...sebenarnya syarat... ...untuk domain-nya. Ini fungsi pecahan. Jadi, misalnya nih yang A ya. 3X dibagi X-1. Nah, ini ada syarat nih. X-1-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang bawah itu gak boleh 0. Ini kalau dipindah ini. X-nya tidak boleh sebenarnya 1. Kalau saya isi 1. Kita isi 1 ya. 1 kurang 1. 1 kurang 1 itu 0. Jadi... 3 kali 1. 3 kali 1. Dibagi 0. 3 bagi 0. Tahi gak. Gak boleh. Kira-kira gitu. Nah, jadi ini... Yang A ini jawabannya ya. Asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya itu adalah... X sama dengan 1. Jadi, caranya buat saja. Penyebutnya... Bikin sama dengan 0. Nanti ketemu. Gitu ya. Yang B kita sekarang ya. Ini untuk... Fungsi pecahan. X kuadrat. Min 3 X tambah 2. Jadi, asimtot tegaknya... Adalah X kuadrat. Min 3 X tambah 2. Sama dengan 0. Kalau domain-nya... Syarat domain-nya tidak boleh ya. Sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Berapa kali berapa? 2. Dijumlahin min 3. Oh, itu min 1. Min 2 ya. Nah, memfaktorkan ya. Berapa kali berapa? 2. Dijumlahin min 3. Angkanya sih sebenarnya 1 dan 2. Supaya jadi min. Min 1, min 2. Gitu ya. Nah, sampai sini kerjakan masing-masing. X min 1 sambil dengan 0. Xnya sambil dengan 1. X minus 2 sambil dengan 0. Xnya 2. Kalau gitu, asimtot tegaknya. Xnya sambil dengan 1 dan Xnya sambil dengan 2. Bisa 2 ya? Oh, bisa. Ya. Oke? Mudah ya? Oke, sempat sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update-update belajaran setiap adanya. Semoga kasih semuanya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!